hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video saya teman-teman oke teman-teman di video ini saya mau packing hot tang dan juga kondok ya bagi kalian yang baru singgah di channel saya atau baru nonton video saya ini dan kalau kalian pengen tahu caranya gimana cara bikin adonannya gimana itu ada di video saya sebelumnya ya soalnya banyak sih yang baru singgah itu terus nanya resepnya itu enggak lengkap takarannya enggak sesuai itu ada di videonya sendiri ya teman-teman saya kasih satu video itu yang satu takaran sama juga pokoknya lengkap deh coba cek kalian ya di video saya yang sebelumnya dan jangan lupa bagi kalian untuk like komen dan subscribe ke video saya biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya Oke teman-teman ini saya sudah selesai ngeluarin hot tang dan juga kondoknya ya Mari kita lanjut packing Oke teman-teman ini saya sudah siapin vakum dan juga plastik vakumnya ya jangan lupa saya vakumnya plastik vakumnya itu pakai yang emboss ya teman-teman yang atasnya kasar dan dibawahnya itu enggak ya teman-teman soalnya kurang sih enggak apa itu enggak nyedot gitu dan ini Alhamdulillah sudah selesai yang pertama teman-teman Mari kita lanjut sedikit cerita ya teman-teman kemarin saya beli plastik vakum itu yang polos kalian tahu enggak sih yang polos enggak ada kasarnya sama sekali itu itu ternyata nggak bisa teman-teman dan enggak nyedot sama sekali jadi buat kalian yang baru mau mencoba memvakum jenis makanan apapun jangan beli plastik yang polos ya soalnya itu enggak bakal nyedot beli aja plastik vakum yang emboss gitu aja sih Oh ya teman-teman kemarin ada yang nanya saya pakai plastik vakum apa saya pakai plastik vakum emboss ya dan ukurannya itu saya pakai yang 20 kali 30 kalian bisa lihat berat ini yang mini isinya 8 pieces dan yang jumbo 3 pieces ya bagi yang pertama kali mencoba pakai vakum ini kan dipencet dulu habis dipencet itu tadi saya tunjukin kalau sudah warna merah berarti itu sudah masuk dan bisa nyedot juga kalau berganti sudah warna merah itu berarti sudah selesai ya Oh iya bagi kalian yang baru mau pakai vakum kalian bisa lihat dulu gimana cara pemakaiannya ya soalnya saya kemarin sempat nggak bisa sih soalnya plastiknya itu agak lepas gitu dan saya sampai emosi sama suami kenapa nggak bisa eh ternyata plastiknya lepas Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video dari saya saya sampaikan banyak terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye